Halo rich people, kembali lagi dengan saya Andi Senjaya, tim research astronaci, dan Anda sedang menyaksikan program Cara Kaya dari Saham. Dalam menganalisis pergerakan harga, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, salah satunya adalah menentukan peak and trough. Apa itu peak and trough? Dalam terjemahan bahasa Indonesia, peak memiliki arti puncak atau titik tertinggi suatu harga. Sebaliknya, arti dalam terjemahan bahasa Indonesia, trough adalah palung atau titik terdalam di bumi. Jadi istilah trough di sini menggambarkan titik terendah suatu harga. Mengapa kita perlu menentukan peak and trough? Dalam menganalisis suatu harga, berikut adalah manfaat-manfaat menentukan peak and trough. Pertama, kita dapat melihat arah pergerakan harga, menentukan support dan resistance, dan yang terakhir menentukan short movement. Sebentar lagi, kita akan melihat dalam grafik tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel Astro Naci, agar kami dapat terus memberikan konten bermanfaat untuk Anda semua. Rich people, hari ini tanggal 12 Oktober 2020, kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya menentukan peak and trough. Ini ada saham bris. Kita akan mencoba di saham bris berikut ini. Tapi sebelum kita coba menentukan, saya akan memberikan sedikit pengantar tentang peak and trough atau swing tadi. Jadi penentuan peak and trough di sini, kita harus bisa melihat di mana swing itu bisa terbentuk. Nah, di depan kalian ini sudah ada sebuah gambar. Di sini ada swing high. Di bawah sini juga ada swing high, tapi berbeda variasi saja. Nah, kita akan coba melihat swing high di sini itu bisa ditentukan ketika harga bergerak dari bawah ke atas. Kemudian ketika candle yang di atas ini terbentuk, candle selanjutnya ini sempat turun dan break ke bawah di candle yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa menentukan ini sebagai swing high atau peak di atas ini. Jadi ini adalah titik tertingginya atau kita bisa tentukan ini sebagai peak. Seperti itu. Sama seperti swing low di sini juga ketika harganya turun terus ke bawah. Kemudian di bawah sini menjadi candle terakhir. dan candle setelahnya itu dia break high ke atas di sebelah sini. Oleh karena itu, ini kita bisa namakan swing low atau sebenarnya kita bisa sebut ini trough atau palung yang ada di bawah. Nah, kemudian ini ada variasi di bawah sini. Ketika di sini candle-nya terbentuk dan candle setelahnya di sini ada di antara candle yang sebelumnya gitu ya. Atau candle sebelumnya ini biasa kita sering sebut dengan mother candle. Nah, ini biasanya kita harus tunggu konfirmasi dari candle selanjutnya. Jadi ketika candle selanjutnya mengkonfirmasi dia break ke bawah atau break low-nya, artinya ini confirm menjadi swing high atau peak yang ada di atas. Selanjutnya, sama ketika harganya turun ke bawah dan candle selanjutnya itu berbentuk inside bar atau berada di dalam candle yang sebelumnya atau mother candle. Nah, kita perlu menunggu konfirmasi candle selanjutnya hingga break ke atas. Nah, ini baru confirm kita bisa sebut dengan swing low atau trough. Nah, kemudian manfaatnya ketika kita sudah menentukan titik-titik dari peak dan trough-nya, kita bisa menentukan trend. Sebuah trend yang tadi ketika trough yang terbentuk itu lebih tinggi daripada trough yang sebelumnya, kemudian terus berulang pola seperti ini, seperti yang kalian lihat di depan layar. Nah, ini kita bisa namakan trendnya sedang bergerak bullish atau uptrend ke atas. Sedangkan ketika trough-nya ini terus membentuk lower trough, lower trough, dan lower peak, lower peak, kita bisa tentukan ini arah trendnya sedang bearish atau sedang turun ke bawah. Nanti kita akan coba lihat di saham bris. Oke, jadi ini ada saham bris. Jadi, step pertama yang biasanya analis astronasi juga lakukan adalah menentukan titik-titiknya atau swing-swingnya. Nah, di sini biasanya kita akan menggunakan chart tipe bar atau bar chart di sini agar lebih mudah menentukan di mana titik tertinggi dan titik terendahnya, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba langsung aja mempraktekan bagaimana caranya kita menentukan peak and trough-nya. Oke, saya akan mulai dari titik yang di sini. Kita nggak ambil yang dari bawah sini. Jadi, di sini kita bisa tentukan ini sebagai swing, karena ini merupakan titik terendah dari sebuah harga. Di sini saya kasih huruf T atau trough, kemudian selanjutnya ketika dia naik ke atas, sebenarnya di sini pun kita bisa buat ini sebagai peak. Tapi ini sebenarnya sifatnya hanya minor peak aja, sebenarnya bisa kita lewat atau kita bisa kasih peak di sini juga. Ini juga bisa seperti itu. Oke, di atas sini. Tapi ini karena minor, saya akan skip aja langsung ke atas sini. Nah, ini adalah peak selanjutnya. Setelah dia harganya naik ke atas, dia berhenti di titik ini. Nah, kenapa tidak di titik ini peak-nya? Karena dia masih inside bar, dan harganya itu tidak mampu untuk break low dari candle tersebut. Jadi, ini belum menjadi peak. Nah, ini adalah peak-nya. Kemudian, dia turun ke bawah sini. Oleh karena itu, di sini saya akan tulis dengan trough. Trough, tapi karena trough di sini lebih tinggi daripada trough yang ada di sini. Oleh karena itu, saya akan namakan ini sebagai higher trough. Kita akan kasih H di depan untuk penandakan ini sebagai trough yang lebih tinggi dari trough yang sebelumnya. Oke, kemudian tren berlanjut lagi ke atas. Nah, di sini ketika naik ke atas, di sini berhenti dan membuat peak lagi. Saya akan namakan ini higher peak. Karena kenaikannya ini, peak-nya di sini lebih tinggi daripada peak yang sebelumnya. Kemudian di sini, saya akan ada juga trough ya. Di sini titik terendahnya, karena dia lebih tinggi, saya akan namakan menjadi higher trough. Oke, seperti itu ya. Kemudian ketika dia naik lagi ke atas, di sini tidak terjadi swing atau tidak terjadi peak, karena dia masih belum break ke bawah dari mother candle-nya. Seperti itu. Ini saya akan copy aja. Higher peak di sini, di atas ini juga terjadi higher peak. Nah, kenapa di sini terjadi higher peak? Karena akhirnya ini break mother candle yang di sini. Break ke bawah, kemudian saya akan kasih juga di sini sebagai higher trough. Kemudian di sini ada peak lagi, karena peak-nya ini lebih rendah daripada peak sebelumnya, saya akan namakan ini lower peak atau LP. Oke, dan yang terakhir di sini kita bisa namakan ini sebagai lower trough. Nah, dengan kita menentukan lower peak dan trough seperti ini, kita bisa mengerti dan melihat bahwa trend-nya ini sedang bergerak naik ke atas. Nah, ini saya akan hubungkan menggunakan garis seperti yang biasa astronaci juga lakukan. Saya akan hubungkan peak dan trough-nya seperti ini. Kemudian saya akan lanjutkan. Oke, jadi setelah kita menggabungkan dari titik trough ke titik peak-nya di sini, kita bisa melihat bahwa arah pergerakan harganya itu sedang bergerak ke atas atau uptrend ke atas seperti ini. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa saham berisi ini sedang bergerak uptrend dan ini merupakan saham yang kita cari untuk bisa kita beli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai support dan resistance. Dan kalau kalian lihat, peak setiap peak yang ada di atas ini berfungsi juga sebagai resistance. Jadi ketika ada higher peak di sini dan ketika resistancenya ini di-break up ke atas atau boost oleh pergerakan saham di hari ini, oke, jadi kita bisa mengestimasi harganya itu akan melanjutkan kenaikan lagi ke atas. Seperti ini. Nah, itu adalah manfaat berikutnya dengan menentukan peak dan trough itu bisa menjadikan peak sebagai resistance dan trough-tough yang di bawah sini itu bisa kita gunakan sebagai support. Oke, jadi manfaat berikutnya adalah melihat short movement. Artinya saya akan coba pindahkan lagi ke candlestick di sini dan kalau kalian lihat di trough yang berikutnya yang di sini ketika kita tahu ini harganya masih bergerak naik ke atas dan di sini akan terjadi swing dengan dia break high dari candle di sini maka kita bisa eksekusi buy di bawah sini. Jadi di candle hijau di sini kita sudah tahu bahwa ini sudah terbentuk swing low atau lower trough-nya di sini. Oleh karena itu kita juga bisa ambil posisi buy dengan memanfaatkan short movement ke atas seperti itu. Dan kalau kalian lihat ke sebelah kiri, di sini pun ada sebuah demand area. Saya akan gambarkan seperti ini. Ini ada sebuah demand area yang di mana merupakan support juga. Jadi bisa kita manfaatkan untuk bisa entry posisi buy ketika trough-nya ini baru dibentuk seperti itu kurang lebih. Itu dia manfaat dari menentukan pick and trough. Jadi pastikan Anda tidak melewatkan tahapan ini untuk menganalisis market. Sekian video cara kaya dari saham hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Astronaci. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Hope you enjoy it and Astronaci make you rich with astrologi trading.